Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di channel aku Untuk kalian yang baru gabung silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya Terima kasih Hari ini aku mau sedikit membahas mengenai apa itu basic skincare atau yang sering juga disebut dengan CTMP Mungkin masih ada salah satu diantara teman-teman yang masih belum paham Kita bahas bareng-bareng hari ini Tapi sebelum kita lanjut Aku mau menegaskan kalau disini aku bukan dokter, aku bukan ahli skincare Semua yang aku share ke kalian ini real berdasarkan pengalaman aku sendiri Basic skincare atau yang sering juga disebut dengan CTMP itu terdiri dari 4 produk ya Mulai dari cleanser, toner, moisturizer, dan juga protection atau sunscreen Untuk cleansernya itu bebas bisa apa aja Bisa paste wash, bisa facial wash, bisa facial pom, cleansing pom, poming pom, atau cleanser gel Itu disesuaikan aja dengan jenis kulit kita Yang kedua ada toner Pilih toner yang fungsinya itu untuk melembabkan dan mengembalikan pH kulit kita setelah cuci muka Yang ketiga Moisturizer atau pelembab Karena apapun jenis kulit kita Mau normal, kering, berminyak, kombinasi, atau sensitif Tetap membutuhkan yang namanya pelembab Yang keempat Protection atau sunscreen Ini adalah komponen yang paling penting diantara yang terpenting di dunia perskincarean Sunscreen ini bisa dibilang adalah investasi jangka panjang untuk kulit wajah kita Kenapa? Karena dengan rutin menggunakan sunscreen sejak dini dan rajin reply setiap 2-3 jam sekali Itu akan membuat kulit wajah kita terhindar dari epek buruk sinar UPA dan UPB Seperti tanda-tanda penuaan dini, bintik hitam, plek hitam, kulit kusam, dan kulit yang terbakar sinar matahari Fungsi dari basic skincare ini adalah untuk menjaga dan merawat agar skin barrier kita tetap sehat Penting banget ya menjaga agar skin barrier kita ini tetap sehat Karena skin barrier yang sehat itu adalah awal dari kulit yang sehat juga Jadi baik laki-laki ataupun perempuan, cewek, atau cowok itu penting dan wajib banget punya basic skincare Punya dan pake ya basic skincare Ingat loh guys sebelum kalian punya dan pake basic skincare Jangan coba-coba nyari yang namanya serum, masker, apalagi essence Karena akan percuma buang-buang uang aja sayangkan uangnya Jadi pake dan punya dulu basic skincare Kalau udah bener basic skincare-nya baru ditambahkan dengan satu produk serum Yang memang sesuai dengan kebutuhan kulit kita atau kulit kalian ya Kalau misalkan keluhan kulit kita ini, kulit wajah kita Itu ada jerawat bisa ditambahkan dengan acne serum Kalau kusam bisa ditambahkan dengan serum pencerah Kalau tanda-tanda penuaan ini bisa ditambahkan dengan serum anti-aging Nah produk yang aku tunjukkan hari ini Ini bukan brand yang kita harus samaan pakenya ya Basic skincare itu gak harus pake produk-produk yang harganya selangit Bisa banget pake produk-produk yang harganya itu ramah-ramah di kantong Karena sekarang juga semakin banyak brand kosmetik Yang mengeluarkan produk cleanser, toner, moisturizer, sunscreen Yang harganya itu ramah-ramah banget di kantong Tinggal dicari aja tersedia banyak di Indomaret, di Alpamart, di Borma Tinggal kalian pilih aja Dan disesuaikan dengan jenis kulit kalian Untuk kalian jadikan basic skincare kalian Skincare itu gak harus mahal Yang penting, cocok Itu tadi sedikit review dari aku Semoga berenfaat Sekian video hari ini Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih guys Assalamualaikum Jangan lupa subscribe Bye Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Terima kasih.